Intro Halo, rekan-rekan ASKM semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tuti dari Bogor Anggota ASKM Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, baik Baik Alhamdulillah Bunda Tuti ini dari mana sih? Saya dari Bogor Singgalnya Tapi sebetulnya saya dari Jawa Dari Jawa? Iya Dari Jawa Ya coba itu Awak, awak Awak, awak Hei Kapan mengenal ASKM? Kira-kira saya mengenal ASKM bulan Desember Tapi belum masuk Cuman kok ini ada wadah Lagu-lagu kusplus yang saya suka Jadi saya dengerin terus Kalau malam saya dengerin Sebatas itu aja Mula-mula Lama-lama kok enak? Yaudah diterusin Sampai sekarang Akhirnya Saya kecemprung Di ASKM itu Sampai sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bisa dengerin lagu-lagu Bisa dengerin Sejarahnya kusplus Kus bersaudara Jadi saya semakin tahu Yang tadinya saya hanya dengerin lagu Sekarang saya jadi tahu Siapa personil-personilnya Apa lagu-lagunya Siapa pengarangnya Kesan-kesan dengan ASKM Setelah lama mendengar Buat bunda yang Mohon maaf Sekarang berapa yuswanya? Saya sekarang 71 tahun Belakang 2 hari kemarin Ya udah cukup muda sih sebenarnya Untuk umur segitu Saya pikir tadinya saya malu Ya coba itu Kebetulan yang lain-lain itu Di bawah saya semua Tapi saya karena saya suka Yaudah Masih terus Ada pengalaman apa bunda Waktu masih muda Dengan lagu-lagu kusplus? Saya suka sekali Sama lagu-lagu kusplus Kebetulan waktu itu Saya masih SMA Tahun 67-68 deh Waktu itu saya Memang suka sekali Tapi kebetulan kan Saya terus sekolahnya Di daerah Jadi jarang kali saya Itu Nah suatu saat Saya Belanja ke pasar Kok ketemu Sama kusplus Kaget saya Di satu sisi Saya kepengen Kenalan Tapi di sisi lain Saya takut Karena terikat Adat Dan tata cara Di daerah itu Tidak memungkinkan Saya untuk Menghampirin mereka Akhirnya saya Cuma ngintip Dari jauh Pada saat itu Mereka sedang Membeli Itu loh Wayang kulit Ada apa tuh Wayang Kalau di Jawa itu Wayang kulit namanya Di daerah apa itu bunda? Itu di Wonosobor Jawa Tengah Jawa Tengah Tahun? Tahun Sekitar 67-68 Saat itu Saya SMA kelas 1 Akhirnya sampai Saya kehilangan jejak Saya sampai Nggak belanja Terus pulang kembali Dengan tangan kosong Yese Bener daerah saya Kemudian setelah 56 tahun lebih Saya dipertemukan Dengan Pak Yop Rasanya terharu Banget saya Senang ya? Ya bukan senang lagi Kayaknya Kayak nggak percaya Kayak nggak percaya Kok saya bisa Ketemu sama beliau Beliau masih sehat Kebetulan kenalan juga Sama istrinya Saya syukurin aja semuanya Mungkin memang Sudah Memang Saya Apa tuh Bisa bertemu dengan beliau Ya Bukan suatu kebetulan Mungkin memang Allah yang Memberikan jalan untuk itu Dengan masuk ASKM Saya bisa Mendengarkan lagu-lagu Bisa mendengarkan Sejarahnya Bisa bertemu Dengan salah satu personilnya Yang masih Sehat sampai sekarang Alhamdulillah Terima kasih ASKM Sudah mempertemukan saya Dengan beliau Haru rasanya Bunda Ketemu Pak Yop Ya Terharu sekali saya Kalau nggak palu Saya nangis tadi Tapi saya Saya tahan Ya begitu deh Saya Ya pokoknya terharu banget deh Ketemu sama Pak Yop Ya nggak nyangka Sama sekali Nggak pernah bermimpi Saya bisa bertemu dengan beliau Alhamdulillah Berarti ASKM bisa Menjadi media Untuk mempertemukan Dengan Idola Dengan penggemar Dan idolanya ya Betul sekali Betul sekali ASKM Is the best Mudah-mudahan ASKM tetap memberikan Hiburan dan manfaatnya Ya Bunda Amin Harapan untuk para Pendengar yang lain Yang mungkin Pada masa di Desa dulu Pernah Mengidolakan Kus-kus Apa Apakah masuk ASKM Atau bagaimana Menurut Bunda Secara kebetulan Mungkin ada juga Rekan-rekan yang sama Seperti Bunda Bagaimana menurut Bunda Menurut saya sih Begitu Sebaiknya mereka Mendengarkan dulu ASKM Sebelum dia siap Nyemplung Menjadi anggota Mungkin mendengarkan dulu Apa tuh Ya Mengikuti ya Mengikuti lah Mengikuti terus Gitu Mendengarkan terus Gitu Soalnya ada juga Teman-teman saya Yang pengen disitu Sekarang ini Dalam tahap Mendengarkan Jadi ngintip Saya juga bilang Ngintip juga gak apa-apa Ya coba itu Saya memang sudah serap Sudah yakin Masuklah Saya bilang Nanti bisa request Request lagu-lagu Yang kalian Sukain Dan itu merupakan Hiburan tersendiri Buat kita Harapan buat Bunda Untuk Pak Yok Uswoyo apa nih Atau para personil Yang masih ada Pak Nomo Harapan apa Ya harapan saya Pak Yok ini Bisa Sehat Panjang umur Dan Kita-kita ini Kalau bisa ya Memberikan Inilah Sebagai penghargaan Pada beliau Apakah itu berupa Materi Atau apa Gitu Karena beliau ini Kan sudah sepul Jadi kan pasti Dia akan selalu Ingat Dengan zaman-zaman Waktu dia jaya-jayanya Ya kalau bisa Kita lah Sekarang yang menghibur beliau Beliau menghibur kita Sudah lewat Dengan lagu-lagunya Yang kita Sering dengarkan Yang gak Gak pernah hilang Di telan waktu Sampai sekarang pun Masih enak didengar Jadi gak ada salahnya Kalau kita sekarang Menghibur beliau Beliau itu Supaya beliau itu Panjang umur Sehat Dan Merasa dihargai lah Begitu Terima kasih Bunda Atas Pengalamannya Mudah-mudahan Bunda juga Dalam keadaan Sehat walafiat Tetap terus Di ASKM ASKM ini Jadi Sarana Pemersatu Para penggemarnya Tentunya ya Bunda Sehat buat Bunda Amin Ya Allah Ya Allah Ya Rabbal Alam Betapa Terima kasih Terima kasih.